Sibdir siapa? Jokowi. Saya takut kalau ada yang gagal koalisi. Nanti istana dituduh. Ditulis oleh Eko Wibowo dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi. Ini istana ini, ini istana ini. Padahal kita itu kan gak ngerti koalisi antar partai, antar ketua partai yang ketemu. Tapi yang paling enak memang mengkambing hitamkan menuduh presiden. Istana Jokowi paling enak itu. Paling mudah dan paling enak, kata Jokowi dalam HUT Partai Hanura di JCC Senayan, Jakarta, Rabu 21 Desember 2022. Patas bila presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan seperti itu. Entah hanya sebagai reaksi atas berbagai tudingan, atau memang sebagai upaya membentengi diri. Demi melihat cara main dari beberapa partai yang kebetulan berseberangan dengannya itu. Bukan sekali dua kali kedudukannya sebagai presiden dianggap mengganggu dan dituduhi kucampur dalam proses demokrasi dari oposisi. Sering. Tentu masih ingat ketika pihak partai demokrat menyatakan bahwa ada yang berupaya menjaga pencapresan Anies Baswidan. Mereka menyamarkannya dengan istilah gendruwo dan invisible hand. Dikatakan juga bila presiden ikut campur dalam upaya pembentukan koalisi dan pencapresan. Terbaru terkait dengan vertikasi partai politik peserta pemilu 2024, di mana Amin Rais menuduh ada gigantic power yang tidak menginginkan keikut sertaan partai umat pentukannya. Melihat tingkah para oposan itu, sebenarnya ya tidak mengherankan-mengherankan amat, sudah biasa, sudah tipikalnya. Belum-belum sudah tuduh sana-sini begitu sadar bahwa mereka ternyata begitu lemahnya. Sekedar untuk menutupi kekurangan dan ketidakmampuannya, menyalahkan pihak yang berseberangan, tentu adalah cara yang paling menyenangkan bagi mereka itu. Padahal sejauh ini juga tidak ada terbukti bahwa istana ikut campur dalam proses demokrasi yang mereka lakukan itu. Tiga partai itu, BKS, Demokrat, Nasdem, masih bebas-bebas saja melakukan komunikasinya. Tidak ada upaya penghalangan. Hanis pun juga dibiarkan menikmati safari politiknya. Memang katanya ada limparan telur di kantor Nasdem di sebuah daerah, tapi tidak terbukti bahwa itu bagian dari sabotase. Ada juga penolakan di Aceh, tapi itu karena tidak izin. Dalam salah satu pertemuan dengan masa, panggungnya pernah juga embrol, tapi itu juga bukan upaya untuk menjegalnya. Semua masih wajar. Kegiatan Hanis juga tidak dianggap langgaran oleh KPU, pihak yang paling berkompeten di bidang penyelenggaraan pemilu. Tidak ada upaya untuk menahan, agar tidak ada kegiatan Hanis dadadada di hadapan para pemujanya. Eh tapi kenapa Presiden sampai menyatakan hal seperti itu sedemikian terbukanya? Apakah beliau tidak paham bahwa disindir sejelas itu pun, para oposan itu bakalan tidak akan berasa? Atau Pak Jokowi sudah punya feeling bahwa koalisi yang sedang mereka upayakan bangun itu, sedemikian rapuhnya, sehingga rawan gagal? Entahlah, bagaimana menurut Anda? Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Koalisi antara Nasdem, Demokrat, dan PKS masih belum jelas hingga kini, meski tahun 2022 sudah mendekati akhir. Hanya ada kabar koalisi akan segera terbentuk. Koalisi OTW ke arah yang benar, koalisi tidak melenceng, dan semakin solid. Demokrat kembali menegaskan tetap pada pendiriannya dan menilai penunjukan Ahayu sebagai jawab res karena dia memiliki elektabilitas yang tertimpal bagi Anies Baswedan. Kita ingin menang. Mas Ketum Ahayu, salah satu figur potensial yang punya modal elektabilitas yang memadai, kata Diputi Bapilu Partai Demokrat Kamherla Kumani. Halo, mimpi di siang bolong. Kebanyakan tidur dan tidak bangun-bangun. Kebanyakan berilusi yang tidak-tidak. Sejak kapan elektabilitas Ahayu setimpal dengan Anies? Semua survei tidak ada yang menempatkan Ahayu di posisi ketiga. Ahayu rata-rata hanya mendapatkan kurang dari 10% elektabilitas. Sebenarnya info SMRC baru-baru ini berilis hasil survei di mana Nasdem tidak merujukan perbaikan. Sialnya, elektabilitas Nasdem malah disarik oleh Peri Ngo. Nasdem tetap berada di bawah ambang batas parlemen. Anies sama sekali tidak membantu Nasdem keluar dari kutukan ambang batas parlemen. Artinya Nasdem besar kemungkinan akan ganti strategi, yaitu mencari pasangan Anies yang sekiranya bisa meningkatkan elektabilitas Anies sekaligus Nasdem. Kalau cowok presnya tidak punya nilai jual publik, Nasdem dalam bahaya. Dengan logika seperti itu, apakah Nasdem mau dan setuju dengan duet Anies Ahayu? Nasdem sedari awal pun sudah kurang serak dengan Ahayu. Ahayu malah bikin suara Nasdem dan Anies makin nyongsep. Demokrat terlalu-halu meyakini Ahayu adalah sosok yang potensial. Benar potensial, tapi potensial kalah. Nasdem tidak dapat keuntungan apapun dari Anies. Ditambah Ahayu, Nasdem dapat apa coba? Tidak mencapainya doang karena seakan kerja bakti tanpa dibayar. Paranya tidak dapat makan gerengan dan kopi gratis kalipun. Parpal yang waras tidak akan melirik Ahayu. Itu sudah menjadi jalan yang aman. Mengusung Ahayu adalah keputusan pelundar. Pun demikian, status Ahayu sebagai Ketua Umum Demokrat dinilai memiliki catatan yang baik. Apalagi Ahayu konsisten memposisikan diri sebagai oposisi pada dua periode pemerintahan. Menjadi keunggulan komparatif yang sangat dibutuhkan untuk saling mengisi dengan Mas Anies yang akan menjadi keunggulan kompetitif. Keduanya adalah pemimpin perubahan, kata Kamhar. Konsisten dua tahun menjadi oposisi adalah sebuah kelebihan bagi Anies. Lawakan yang sangat menghibur. Saking tidak ada prestasinya, apapun dijadikan sebagai prestasi. Kadang bapaknya diseret-seret dan dibandingkan dengan kinerja Jokowi. Coba sebut saja satu prestasi Ahayu. Tidak ada kan? Bahkan, meski diberi waktu tiga jam pun, tetap saja tidak akan ada jawabannya. Ini sama sulitnya dengan menjawab soal fisikal level Olimpiade Internasional bagi anak SD. Tapi kalau gagal, bukan cuma satu, tapi ada banyak kegagalan. Gagal jadi gubernur DKI Jakarta pada pilkada 2017. Posisi sebagai Ketum Demokrat bisa dianggap karena pengaruh SBY. Kalau bukan karena anak SBY, Ahayu takkan jadi Ketum Parpol. Hanya jadi anggota biasa, jadi caleg pun belum tentu bisa menang. Kelebihan sebelah memang sudah mendapatkan hak eksekutif untuk berbicara ngawur dan tidak nyambung. Apapun yang mereka katakan, meski sekongil apapun tetap dianggap waras oleh mereka. Tapi kalau pada akhirnya duit Anies Ahayu terwujud, maka ini bagus juga. Duit ini adalah duit bencana politik. Relatif lebih mudah dikalahkan. Anies sendiri relatif stagnan di posisi ketiga dibandingkan Prabowo dan Ganjar. Kalau mau menang pilpres, Anies harus gending sesuatu yang bisa mendekatkan elektabilitas. Bukan yang mebebani elektabilitas. Memilih Ahayu adalah hal yang konyol. Saya jadi teringat dengan kader-kader demokrat yang sering bikin isu buzuk. Misalnya Anies mau ditangkap KPK, mau dijaga sebagai capres. Dan baru-baru ini ada kadernya yang bilang mungkin akan ada dekret penundaan pemilu dan yang protes bisa ditangkap. Undang-undang KUHP disahkan buru-buru sebagai jalan untuk dekret tersebut. Licik bukan? Tujuannya sudah pasti agar demokrat menjadi bersih dan dilirik sebagai alternatif pilihan masyarakat. Sudahlah rakyat tidak mau lagi melihat yang mangkrak-mangkrak. Bikin sakit mata aja. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda?